hai oke teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya Tony DP Terima kasih yang sudah subscribe ya hampir tiap hari itu naiknya 100 ya hampir hingga sekarang sudah hampir 1000 subscriber dan yang baru kabung perkenalkan nama saya Donny DP mahasiswa SDK NSU di Taiwan jurusan jaring jalan 6g jadi kayak jurusannya itu membanding-bandingkan teknologi 6g yang akan datang dan makanya saya suka membandingkan caples juga karena bisa juga politik dan kalau olahraga saya juga opi badminton bisa dilihat di video-video sebelumnya banyak video di badminton jadi Taiwan dan oleh karena itu saya membuat pada kali ini adalah skill badminton caprice 2024 karena ini sangat penting ya buat keberselangsungan tim badminton Indonesia contoh gini saya di luar negeri ditanya selalu sama orang-orang luar Indonesia itu bagusnya diapa satu-satunya yang bisa saya banggakan hanyalah badminton kalau misalnya Argentina kan bola kayak gitu Brazil bola gitu kan misalnya ditanya itu ada yang dibanggakan gitu keahlian kalau orang Eropa teknologi Taiwan ini ya jib gitu kan nah jadi setiap negara itu punya keahlian masing-masing nah untuk ini saya berharap sekali caprice ke tahun 2024 ini bisa meneruskan perjuangan badminton Indonesia jadi tetap mendukung sepenuhnya badminton Indonesia Oke teman-teman kita mulai langsung saja ke slide berikutnya Oke di sini terlihat bahwa Pak Ganjar ini mempunyai skill yaitu skill netting yaitu netting itu gini teman-teman di depan net ya tetap bisa menjangkau dari tekniknya sangat amat keren badannya sangat lentur memang Pak Ganjar ini meskipun yang di video saya sebelumnya di sepak bola itu karena kurus ya jadi gerakannya itu lincah masih lincah badminton juga ternyata bisa lincah tak bisa lihat kakinya bergerakan tubuhnya itu masih bener-bener kayak masih muda gitu ya enggak buncit perutnya seperti capres-capres yang lain Oke kita lanjut ke Pak Prabowo Pak Prabowo ini skillnya karena udah tua ya jadi bisanya cuma motivasi ya enggak apa-apa kalau secara fisik jangan dilakukan lagi karena tentara ya tentara itu fisiknya luar biasa jadi karena mana udah tua mungkin di saat muda tidak ada yang ngefoto berapa pro pemain badminton jadinya bisanya hanya memotivasi tapi enggak apa-apa memang sudah tua udah wajar ya teman-teman tapi masih peduli sama badminton buktinya itu masih memotivasi di BPSI BPSI itu persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia teman-teman Oke lanjut ke Pak Anies Baswedan Pak Anies Baswedan ini sering mengajarkan anaknya bermain badminton di halaman rumahnya dan kalian lihat bahwa Pak Anies ini karena melawan anak-anak anak-anak kecil jadi ya bermainnya adalah skillnya adalah lob lob itu apa teman-teman lob itu tidak smash dan tidak net-net jadi cuma ke atas gitu jadi kayak eh gimana ya menemukul kok satu kok atau bola kalau bahasa gampangnya bola di badminton itu hanya melambung ke atas gitu jadi tidak menyemes atau tidak kenet karena kalau anak kecil biasanya gitu aja cuma dul 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 gitu aja Oke semoga teripur teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Assalamualaikum Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati